Terima kasih. LN hilang. Jadi Aufklärung. Aufklärung. Terus kenapa namanya Aufklärung? Karena Aufklärung itu adalah salah satu susunan kata yang cukup bagus di dalam perpendaharan bahasa Jerman. Yang artinya Jerman. Biasa aja. Dan yang artinya sebenarnya pencerahan katanya. Walaupun sebenarnya dengan pakai nama Aufklärung itu sebenarnya nama Aufklärungnya yang rusak. Karena dipakai. Jadinya mungkin nggak cerah-cerah amat. Cuma cerah banget lah. Kalau diartikan ke bahasa Inggris katanya itu enlightenment. Enlightenment itu? Berjalan. Bahasa Sunda mah caang. Kalau bahasa indonesiannya mah tunangan lah. Satu dua tiga tunjuk bareng. Siapa yang paling unik? Saya. Ya bingung. Saya yang paling unik. Menurut saya dua orang ini uniknya itu. Vokalis kami ini paling unik karena memang... Unik. Unik sama... Benar tipis. Kalau di band orang itu biasanya vokalis itu suaranya bagus. Di kita cari yang nggak bagus. Itu uniknya. Uniknya mereka aja. Jadi orang lain mah kalau yang menurunkan nilai itu orang lain. Kalau kita diri kita sendiri gitu ya. Karena kan kita bermusik untuk menunjukkan kelemahan kita dalam bermusik. Betar. Kalau jago maka akan bermusik ya. Semuanya unik lah. Ya pokoknya semuanya aman lah. Yang susah diajak ketemu. Oh susah diajak ketemu. Saya Raissa. Oh iya Raissa. Tunjuk lagi, tunjuk lagi. Oh tunjuk lagi. Tuh dua tiga. Siapa? Saya. Saya lagi. Dua. Dua. Mau buat kapan? Buat ke depannya apa ke kemarin-kemarin? Kalau kemarin-kemarin yang susah diajak ketemu itu. Kewa. Gak ada. Oh iya. Saya baru sekarang-sekarang. Yang susah diajak ketemu. 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 Jadi buat yang mau kontak kita ada di bawah ini ya. Nih info-infonya. Nanti dia edit, tolong ya. Buat konduktor. Tunggu. Tunggu. Kita ini udah masuk tahun ke.. 2. 2. 2. 2. 2. Pokoknya kami band yang.. Beginilah adanya. Beginilah adanya. Saya juga di sini termasuk tua ya. Iya. Tapi masuknya juga paling muda. Paling muda, jadi ya itu unik kan. Ini pada muda-muda tapi masuknya udah ga. Oh, betul. Itu membuktikan bahwa saya ga tua-tua ini. Cuman tua banget. Satu-satu ya. Satu kata buat... Oh, udah. Tak, itu unik deh. Mekir, mikir. Diem aja, diem. Mereka jadi diri sendiri. Banyak banget. Satu kata. Udah ga bisa dirangkum jadi diri sendiri. Be myself. Be myself. Dua kata. Ya udah terserah nih. Aufklärung itu musik. Gak kreatif. Gak kreatif banget. Aufklärung itu jebalai. Apa lagi? Adalah itu bahasa sekolah saya. Nanti ada translate-nya ga di bawah? Tolong diaditin ya, nanti saya kasihin translate-nya. Ketahuan masih anak sekolahan. 4 ketika nih. Ada satunya yang sok muda. Aufklärung itu... Enggak muda kali. Inspirasi. Among. Kayak TV. Walau disebutnya ketik. Inspirasi TV. Kalau buat saya, Aufklärung itu... A. Ketik A. Sama stiker. Gimana? Maksudnya? Gerti ya? Gak ngerti. Semuanya kan harus ga ngerti kan? Iya sih. Ya udah. Gitu. Saya memang supaya ga ngerti aja semuanya. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Dan baru produksi April ya? April ya? Eh ya, April 2017. Sebelum nembar. April 2017. Jadi ya ada space waktu yang banyak. Bagi dimulai penulisan sampai pembuatannya. Relator Love menceritakan tentang sebuah rasa. Sebuah keraguan atau kedilemaan lah. Kedilemaan yang biasa dirasain sama orang-orang gitu. Jadi apa yang diinginkan ga sesuai sama apa yang dilakukan. Gitu. Jadi ya dilema aja. Sering kan dilema. Jadi sebenarnya itu curhat apa engga? Ya. Curhat ga? Dari banyak-banyak ngeliat orang. Banyak-banyak ngeliat situasi dari temen-temen juga. Sehingga ya tertulis lah. Penalatan Love. Gitu. Kan itu tadi udah dari sang penciptanya nih. Sang pencipta kayak mengeningkan. Tapi maksudnya kalau mungkin dari sudut pandang kita sebagai vokalis. Yang menunjukkan lagu ini dan harus merepresentasikan arti lagu ini gitu. Kalau dari sudut pandang aku sendiri itu tuh lagu yang dimana bukan tentang masa lalu. Bukan juga tentang masa depan. Tapi itu tuh lagi dirasakan saat ini gitu. Kalau menurut. Coba kalau dari... Si c**t. Di s**t. Di s**t. Di s**t. Di sensor aja ya. Sekarang mah udah canggih lah. Di titutnya pokoknya. Sudut pandang. Di s**t. Iya. Iya. Ya dari kalau dari sudut pandang saya sendiri. Jadi walaupun kita kadang emang ragu buat ngelakuin sesuatu. Tapi kalau hati udah narik. Tanpa sadar tuh bakal tetep dilakuin gitu. Walaupun pada ujungnya yang Kak Sabda bilang bakal dilema. Nah. Ya kurang lebih seperti itu. Lagu iya dan tidak gak sih? Maksudnya belum iya dan belum tidak. Ya betul 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 betul. Ya nanti ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Itu tuh sequel. Hahaha. Lagunya sekarang ada sequel. Jadi udah beres lagu ini tuh. Ada lanjutnya episode sekian lah. Tunggu senangnya. Tunggu selanjutnya. Pokoknya. Bisa lah. Pokoknya lagu ini bisa dideskripsikan sama kalian masing-masing. Yang penting dengerin aja lagunya. Sampai jumpa. Kau tak pernah berlari. Saat ku tak mampu berdiri. Hanya menikmati sore hari. Sulitku mengucap pasti. Aku ingin kamu bersandarnya hatiku. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Ku tahu. Tak mungkin. Ragu aku melihat. Tuk menangkap isyarat. Seharga tak ku. Nilem aku. Aku bukan tak bergigi. Yakinkan hatiku untuk dirimu. Kau. Aku ngelanggali. Aku merugik. Kamu tidak. Tak peduli. Aku ingin kamu. Besandarnya hatiku. Tak mungkin, tak mungkin Ku tahu, tak mungkin Taku, aku melihat Ku menangkap isyarat Sedap aku, tu lemah Tanah yang tak terlihat Ku menangkap isyarat Terlelah Coba, coba bertanya Terima kasih Aku ingin Ingin kamu Bersandar hatimu Tak mungkin, tak mungkin Ku tahu, tak mungkin Takut, aku melihat Ku menangkap isyarat Sedap aku Menemanku Nah, tak whisk Tau, aku melihat Ku menangkap isyarat Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati